Al-Fatihah Al-Fatihah Malam ini kita akan melanjutkan pengajian Kitab Bidayatul Hidayah Dilanjutkan pengajian Kitab Ihya Ulumuddin Kitab Bidayatul Hidayah Ini ibarat fondasinya Kalau orang belajar Tasawuf Itu harus punya fondasi yang kokoh Kalau fondasinya kokoh Suatu saat Ditambah Bangunan diatasnya Seperti kajian Ihya Kajian Mishkatul Anwar Atau kajian-kajian Tasawufnya Seh Wuhidin Ibna Arobi Itu semakin kuat Semakin kokoh Tidak akan runtuh Tapi sebaliknya Kalau ada orang ngaji Tasawuf Tidak didasari Kajian-kajian Dasar Atau kajian Muktadi Itu potensi Untuk Mengalami Ibarat bangunan Rubuh Kalau diibaratkan bangunan Bangunan itu rubuh Itu sangat potensi sekali Dalam ilmu Mungkin bukan rubuh Secara fisik Seperti bangunan Tapi akan terjadi Potensi penyimpangan-penyimpangan Karena Tidak memiliki akar Yang kokoh Karena itu penting sekali Ngaji Tasawuf itu Mulai dari Tahapan Yang pemula Muktadi Kemudian Muktawasyid Dan Muntahi Apalagi Kalau Tidak memiliki Dasar yang kokoh Tiba-tiba Ngaji Yang bagian Bagian khusus Bagian hakikat Tidak Tidak disari-sari Dengan syariat Yang kuat Maka potensinya Semakin Besar Untuk terjadi Penyimpangan Seperti Orang-orang Yang ikut Kelompok-kelompok Yang mengaku Belajar Tasawuf Tapi kemudian Tariku syariah Meninggalkan Syariah Tidak Sholat Tidak penting Sholat secara Fisik Yang penting Sholat secara Hati Ini sudah Salah kaprah Pembahasan Kitab Bitahiyatul Hidayah Sudah sampai Pada Halam 44 Yaitu Terkait Dengan Adab Sholah Ayhada Babun Fibayani Adab Sholah Yaitu Bab Yang membahas Tentang Adab Sholat Pembahasan Soal Sholat Ya Secara Fikih Itu Sudah Ada Kitabnya Seperti Fatgul Korib Ya Kalau Dibawah Lagi Itu Fikih Wadih Ya Untuk Anak Kemudian Ada Yang berikutnya Fatgul Mu'in Sampai Fatgul Wahab Dan Kitab-kitab Fikih Lainya Ini semua Yang dibahas Adalah Aspek Lahir Sama Sekali Di dalam Kitab Fikih Tersebut Tidak Menyentuh Aspek Batin Dalam Hal Ini Imam Gozali Ya Meng Sinergikan Antara Aspek Lahir Yaitu Fikih Dan Aspek Batin Yaitu Gajian Tasawuf Jadi Dua-duanya Penting Satu Kesatuan Yang Tidak Dapat Dipisahkan Orang Bertasawuf Ya Harus Memiliki Landasan Fikih Tidak Boleh Ngaji Tasawuf Kemudian Meninggalkan Fikih Maka Corak Fikih Yang Diajarkan Para Ulama Ulama Tasawuf Itu Yang Dibahas Ya Pasti Terkait Aspek Batin Mulai Dari Asror Sola Asror Ludu Asror Toharo Terus Ditambah Adab Adab Shola Maka Apabila Kita Ingin Sholat Kita Itu Sempurna Lahir Batin Dua Aspek Ilmu Ini Harus Dipelajari Karena Itu Jangan Sampai Kita Merasa Puas Hanya Belajar Ngaji Fikih Itu Ibarat Masih Kurang Itu Baru Satu Sisi Orang Sholat Secara Fikih Mulai Dari Wudu Kemudian Takbir Sampai Salam Selama Dia Ikuti Syarat Rukunnya Secara Fikih Sah Walaupun Dari Takbir Sampai Salam Itu Sama Sekali Tidak Ingat Allah Ini Hukum Fikih Hukum Fikih Tidak Ada Batalnya Untuk Itu Lupa Sama Allah Tidak Ada Karena Itu Aspek Batiniah Yang Terkait Dengan Adab Dan Asror Ini Yang Membahas Adalah Kitab Kitab Tasawu Di Dalam Membahas Kitab Adab Sholah Ini Sebagai Lanjutan Dari Sebelumnya Fa'idha Faruhta Ini Kolah Musanef Rahimah Allah Wa Allah Fa'idha Faruhta Maka Apabila Anda Selesai Min Toharot Til Hadasi Setelah Dari Bersuci Hadas Berarti Hadas Ini Meliputi Asgor Dan Akbar Hadas Asgor Ya Disucikan Dengan Cara Berudu Yang Akbar Ya Cara Mensucikan Dengan Mandi Besar Atau Mandi Jin Akbar Watoh Harot Til Hubusi Dan Suci Dari Segala Najis Hubus Ay Bimak Nan Najas Najis Yang Bagaimana Alladhi Layu Fa'anhu Najis Yang Tidak Dimaafkan Karena Ada Juga Najis Yang Dimaafkan Ada Di Dalam Hiki Ini Kriteria Yang Dijelaskan Oleh Mu'alif Yaitu Najis Yang Tidak Dimaafkan Fil Badani Yang Nempel Di Padah Badan Wasyabi Dan Pakaian Wal Makani Dan Tempat Secara Fikih Imam Guzali Mengikuti Aturan Fikih Tidak Lantas Apa Keluar Dari Aturan Fikih Nah Ini Kesempurna Kalau Orang Yang Bertas Tidak Memiliki Dasar Keilmuan Yang Utuh Maka Ulama-ulama Yang Latar Belakangnya Itu Paham Persoalan Fikih Persoalan Ilmu Kalam Persoalan Ilmu Tasawuh Persoalan Ilmu Torekoh Itu Pasti Tertip Rapi Di Dalam Mengamalkan Aspek Syariat Hakikat Torekoh Dan Ma'rifah Dan Tidak Menimbulkan Kejulan Tidak Ada Kontroversi Biasanya Yang Muncul Kontroversi Yang Aneh Aneh Itu Pasti Ada Bagian Bagian Ilmu Yang Belum Dipahami Dan Belum Dipelajari Sehingga Menurut Dia Seolah Olah Ini Benar Ternyata Tidak Nah Ini Pentingnya Kita Belajar Dengan Ya Ilmu Yang Utuh Imam Gujali Menjelaskan Apabila Kita Sudah Selesai Dari Suci Persoalan Hadas Kecil Maupun Besar Suci Dari Segala Yang Najis Baik Di Badan Pakaian Dan Tempat Wamin Satrul Awrati Dan Dari Menutupi Awrat Awratnya Juga Tertutupi Dengan Baik Minas Suroti Dari Pusar Ilar Rubbati Hingga Dengkul Ilar Rubbah Hingga Dengkul Wastakbal Maka Menghadap Wastakbal Maka Menghadaplah Al-Qibla Taqib Laha Ko Iman Dalam Keadaan Berdiri Nah Ini Menarik Ini Kalau Praktek Fikih Di Indonesia Yang Mengikuti Madhab Imam Shafi'i Itu Di Dalam Praktek Sholatnya Ya Apalagi Ditambah Dengan Aspek Norma Sosial Budaya Maka Di Indonesia Orang Sholat Itu Pasti Ya Biasanya Pakai Peci Pakai Baju Koko Pakai Saru Ya Ini Amin Sama Abdur Rahman Jadi Kalau Orang Indonesia Mau Sholat Itu Pasti Pakai Peci Pakai Baju Koko Pakai Saru Karena Sekalipun Dia sudah Tahu Bahwa Batasan Aurot Itu Baina Surah Warubah Andai Pakai Celana Yang Di Bawah Lutut Ya Secara Fikih Sebenarnya Tidak Ada Masalah Ya Secara Fikih Tapi Secara Norma Sosial Sosial Budaya Di Indonesia Itu Dianggap Kurang Sopan Ini Mau Sholat Apa Mau Main Bola Maka Kalau Di Indonesia Ya Itu Ya Pakai Nya Rapi Jadi Amin Sama Abdur Rahman Ini Dari Tunis Yang Mengikuti Madhab Maliki Maliki Sehingga Kalau Sholat Di Awal Awal Dulu Itu Ya Agak Unik Kita Orang Indonesia Agak Beda Tapi Secara Fikih Muni Sarat Karena Antara Surah Dan Rubah Tertutup Tapi Kalau Dari Aspek Sosial Kemasyarakatan Di Indonesia Itu Perlu Penyempurnaan Ini Hanya Antara Aspek Fikih Ya Menurut Fikih Sah Andai Misalkan Ada Orang Sholat Ya Orang Sholat Hanya Pakai Celana Dari Sini Sampai Sini Terus Tidak Pakai Kaus Tidak Pakai Baju Langsung Allahu Akbar Ya Secara Fikih Sah Cuma Kalau Di Indonesia Orang Akan Berkata Ini Lagi Ngapain Gitu Kan Ini Jangan Jangan Obatnya Lagi Habis Gitu Kan Karena Orang Indonesia Itu Ya Ada Norma Norma Sosial Tadi Dan Norma Agama Maka Ya Paling Tidak Orang Di Indonesia Kalau Sholat Itu Pasti Ya Biasanya Pakai Pakian Yang Rapi Pakai Pakian Yang Rapi Tapi Alhamdulillah Amin Pakai Gamis Ya Pakai Sarong Amin Ya Abduruhman Pakai Gamis Itu Sudah Sangat Bagus Sekali Gitu Ini yang disebut Adab Tadi Ya Seperti tadi Saya sampaikan Kalau secara fikih Orang sholat Hanya pakai Selana Dari pusat Sampai Disini Nutup Terus Takbir Disini Tidak pakai Apa-apa Secara fikih Tapi Ini tidak Adab Sebab Kita Ini Menghadap Allah Dan Kita Juga Hidup Di Tengah Masyarakat Orang Pasti Akan Berpikir Menghadap Pak RT Saja Itu Pakaiannya Harus Sopan Menghadap Bupati Menghadap Presiden Apalagi Ini Menghadap Allah Maka Akan Menggunakan Pakaian Yang Dianggap Paling Sopan Ini Pentingnya Adab Setelah Rapi Semuanya Kemudian Selanjutnya Menghadap Geblat Ko Iman Dalam Keadaan Berdiri Mujau Wijan Dan Juga Dalam Keadaan Sama Baina Kodamaika Antara Dua Telapak Kakimu Jadi Posisi Dua Telapak Kaki Ini Posisinya Sama Tidak Satu Kedepan Satu Kedepan Kebelakang Atau Juga Tidak Tidak Terlalu Lebar Dan Juga Tidak Terlalu Mepet Jadi Yang ideal Itu Yang normal Aja Jangan Berlebihan Sampai Maaf Ngangkang Gini Ini Juga Gak Baik Juga Karena Kalau Terlalu Lebar Kakinya Ini Mudah Jatuh Dikini Aja Kekuatannya Tidak Ada Begitu Juga Terlalu Kakinya Rapet Juga Tidak 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 Ideal Itu Yang Sedang Apakah Harus Kaki Kita Menyentuh Dengan Kaki Yang Lain Ini Pemahaman Yang Seperti Itu Ya Kemudian Sampai Akhirnya Harus Maaf Agak Ngangkang Misalkan Setan Katanya Setanya Ini Sudah Tercepit Disini Tapi Disini Kan Luang Dia Nempat Disini Ini Bahasa Guyanya Jadi Kita Enggak Usah Berlebihan Antara Kaki Yang Satu Dengan Yang Lain Harus Nempel Kemudian Seolah Ngangkang Karena Kalau Posisinya Terlalu Lebar Itu Kekuatan Untuk Bertahan Berdiri Dengan Kaki Dua Itu Pasti Berbeda Dengan Orang Yang Posisi Kakinya Itu Sedang Normal Ini Ada Kekuatan Seandainya Dikini Ini Pasti Ada Penahan Tapi Kalau Posisinya Agak Lebar Ini Potensi Untuk Mudah Jatuh Itu Ada Jadi Kita Pakai Yang Normal Normal Saja Tidak Harus Mengangkang Kemudian Sini Sama Sini Itu Mepet Tapi Tidak Sadar Kalau Ini Sama Ini Kosong Kalau Setanya Pinterkan Ya Sudah Saya Pindah Kesini Sekiranya Tidak Kamu Tidak Mengumpulkan Keduanya Jadi Tidak Mengumpul Keduanya Itu Maksudnya Terlalu Mepet Yang Dimaksud Tadi Adalah Istiwa Sama Baina Kota Maika Dan Tidak Mengumpulkan Wastawi Dan Luruskan Kok Iman Dalam Keadaan Berdiri Wakro Ya Wastawi Itu Maksudnya Berdiri Dalam Keadaan Yang Rapi Maka Kalau Di Masjid Haram Itu Selalu Imam Itu Sawu Sufu Fakum Fain Atas Wiat Sufu Minta Mami Solah Selalu Diingatkan Rapatkan Barisan Karena Merapatkan Barisan Termasuk Bagian Dari Kesempurnaan Solat Wakro Ya Setelah Baris Yang Rapi Ya Posisinya Jadi Imam Gojali Tidak Menganjurkan Antara Kaki Satu Orang Dengan Kaki Yang Lain Itu Berdebet Debet Enggak Ini Beliau Tidak Boleh Mengumpulkan Ini Berarti Maksudnya Yang Normal Tidak Terlalu Mepet Begini Juga Tidak Terlalu Ngangkang Begini Juga Tidak Jadi Ambil Posisi Yang Tengah Tengah Setelah Itu Wakro Dan Bacalah Bacalah Kul A'ud Dupi Rabbin Nas Ini Imam Gojali Menganjurkan Sebelum Takbir Setelah Berdirinya Posisinya Itu Sudah Rapi Membaca Kul A'ud Dupi Rabbin Nas Ya Tapi Bacanya Yang Pelan Pelan Di Dalam Hati Kalau Misalkan Kul A'ud Dupi Rabbin Nas Panjang Baca A'ud Dupi Lahi Minas Syaiton Rojim Juga Sama Kenapa Harus Membaca Demikian Tahas Sunan Karena Untuk Menjaga Bihak Dengan Takul A'ud Dupi Rabbin Nas Tadi Minas Syaiton Rojim Dari Setan Yang Terkutuk Jadi Ada Ikhtiar Sebelum Takbir Itu Membaca Sekul A'ud Bihak Tapi Kalau Ini Kepanjangan Ya Baca A'ud Billah Taud A'ud Billah Minas Syaiton Rojim Aku Berlindung Kepadamu Ya Allah Dari Setan Yang Terkutuk Sebab Apa Sebab Setan Ini Tidak Akan Membiarkan Kita Ketika Sholat Itu Bisa Husuk Pasti Setan Akan Datang Memberikan Bisikan Bisikan Yang Negatif Bahkan Ya Sebelum Sholat Setan Punya Potensi Untuk Mulai Menggoda Contohnya Misalkan Mau Sholat Ke Masjid Ketika Ingin Sholat Ke Masjid Setan Itu Terus Bisikin Ya Sudah Kamu Sholat Di Masjid Aja Daripada Di Rumah Di Masjid Kan Banyak Orang Kalau Kamu Sholat Di Sana Kamu Nanti Orang Lain Banyak Yang Tahu Bahwa Kamu Itu Termasuk Ya Anak Sholeh Anak Yang Rajin Ini Bisikan Iblis Ini Yang Disebut Ya Bibit Bibit Riak Tadi Jadi Niat Ke Masjid Bukan Sholat Karena Allah Tapi Ada Bisikan Supaya Mendapatkan Penilaian Perhatian Dari orang Dan ini Termasuk Virus Riak Maka Kalau Enggak Ngaji Tasawuf Enggak Ngerti Perni Batini Ini Kalau Orang Fikih Enggak Ada Batalnya Sholat Itu Riak Enggak Ada Enggak Ada Di Fikih Enggak Ada Batalnya Sholat Riak Enggak Ada Tapi Dalam Tasawuf Batalnya Sholat Salah Satunya Adalah Riak Dasarnya Mana Ada Hadis Inna Waha Layak Balu Amalan Fihi Miskolu Darud Din Min Riak Allah Tidak Akan Menerima Sebuah Amal Yang Di Dalamnya Ada Seberat Bici Sawi Dari Riak Jadi Lintasan Riak Lintasan Pamer Lintasan Ingin Diperhatikan Oleh Makhluk Ini Termasuk Riak Dan Sesuai Hadis Tadi Allah Tidak Akan Menerima Maka Dari Itu Ini Yang Disebut Kenapa Harus Memecat Ta'awuf Karena Iblis Setan Selalu Akan Memberikan Bisikan Bisikan Kedalam Diri Kita Kalau Kita Tidak Sadar Tidak Ngajit Tasawuf Itu Sulit Untuk Deteksi Dan Sulit Juga Untuk Menundukkan Bagaimana Kalau Kita Ada Lintasan Begitu Lebih Baik Kita Tidak Usah Solat Masjid Ya Sudah Solat Di Rumah Saja Solat Di Rumah Iblis Tetap Ngintip Apa Apa Yang Dipisikan Wah Ya sudah Kamu Tidak Usah Solat Di Masjid Kamu Solat Di Rumah Saja Biar Orang Lain Tau Bahwa Kamu Sedang Menjaga Diri Dari Riak Jadi Muncul Lagi Penyakit Baru Supaya Riak Juga Jadi Dia sudah Tidak Ke Masjid Di Rumah Kemudian Datang Lagi Bisikan Bisikan Supaya Orang Lain Tau Supaya Kamu Orang Soleh Tidak Mau Kemajid Karena Untuk Tidak Terjadi Riak Ini Sebenarnya Riak Baru Bagaimana Cara Melawannya Apakah Kita Harus Ngumpet Tidak Harus Dilawan Dilawannya Mulai Dari Ketika Adhan Ada Hayya Alas Solah Ini Kita Pahami Dipanggil Hayya Alas Solah Mari Melaksanakan Solat Ini Kan Panggilan Allah Kita Jawab La Hawla Wala Kuwata Illabilah Tidak Ada Daya Dan Kekuatan Kecuali Dengan Allah Artinya Ketika Dia Dipanggil Untuk Solat Ke Masjid Itu Semata Mata Anugrah Allah Semata Mata Panggilan Allah Semata Mata Digerakkan Oleh Allah Bukan Diri Saya Sehingga Hilanglah Keakuan Begitu Juga Ketika Wudhu Kemudian Takbir Takbirnya Allahu Akbar Memahami Mana Allah Akbar Yang Paling Yang Maha Besar Selain Allah Kecil Kita Kecil Mungkin Kita Merasa Hebat Ternyata Yang Maha Hebat Adalah Allah Mungkin Kita Juga Merasa Bangga Dengan Kelebihan Kelebihan Kita Padahal Mereka Tidak Sadar Semua Itu Adalah Anugrah Dari Allah Maka Ketika Takbir Allahu Akbar Itu Dipahami Maknanya Dihayati Sehingga Keakuan Yang muncul Di dalam dirinya Itu Rumpuh Yang ada Hanya Kebesaran Allah Subhanahu Wata Allah Ini Kalau Sudah Memiliki Iktikot Yang Benar Sehingga Iblis Sulit Masuk Untuk Menggoda Bagi Orang Orang Yang Ingin Melaksanakan Sholat Jadi Baca Ta'awud Sebelum Sholat Ini Ya Secara Fikih Ya Gak Ada Cuma Ini Sebagai Ikhtiar Supaya Kita Terhindar Dari Bisikan Bisikan Setan Yang Selalu Datang Silih Berganti Menggoda Kita Untuk Berpaling Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah Kita Baca Ta'awud Wah Lulun Dan Hadirkan Kolbaka Hatimu Ya Ma'antafihi Jadi Hadirkan Hatimu Untuk Mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Ini Sehingga Dengan Menghadirkan Hati Untuk Mengingat Allah Maka Akan Mencapai Al-Musamabil Husu Akan Mencapai Yang disebut Dengan Husu Husu Yaitu Tadi Dari Takbir Sudah Merasakan Kenikmatan Sudah Bisa Merasakan Makna-makna Yang Tersembunyi Di balik Kalimat Takbir Kalau Hanya Fikir Majinya Takbir Ya Takbir Allahu Akbar Tanpa Memahami Maknanya Ya Sama Sekali Tidak Ada Efek Yang Masuk Kedalam Diri Orang Yang Sholat Sehingga Dari Takbir Sampai Salam Setan Masuk Memberikan Bisikan Bisikan Sampai Salam Baru ingat Sudah Selesai Ini Tandanya Setannya Sudah Berhasil Memperdaya Kita Wafar Rihu Dan Kosongkan Hatimu Jadi Hati kita Untuk Dikosongkan Minal Was Minal Was Wasi Dari Segala Tadi Bisikan 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 Yang Digerakkan Oleh Setan Setan Ini Musuh Yang Nyata Setan Ini Dulunya Malaikat Kemudian Atau Yang Dikenal Dengan Iblis Ada Yang Menyatakan Setan Itu Ibnu Iblis Yang Yang Bertugas Masuk Kedalam Diri Manusia Masuknya Melalui Aliran Darah Maka Bisikan Bisikan Negatif Itu Ya Hanya Diri Kita Yang Tahu Orang Lain Tahu Untuk Mendeteksinya Ya Harus Paham Ilmu Kok Ini Ada Gerakan Gerakan Untuk Ria Oh Ini Berarti Iblis Ini Kok Ada Tarikan Untuk Lalai Lalai Dari Allah Ini Berarti Ini Kerjaan Iblis Maka Dengan Kita Memahami Ilmu Ini Kita Bisa Mendeteksi Oh Ini Bisikan Iblis Oh Ini Bisikan Iblis Jadi Setelah Mengosongkan Hati Kemudian Selanjutnya Ya Karena Sesungguhnya Mengosongkan Hati Akwan Itu Lebih Mudah Menolong Atau Membantu Alal Khusui Atas Khusu Jadi Kalau Berusaha Mengosongkan Hati Dari Segala Sesuatu Dari Segala Angen Angen Dari Segala Ya Pikiran Macem-macem Dikosongkan Hatinya Kemudian Hanya Mengingat Allah Ya Ini Lebih Mudah Kalau Kita Sudah Ada Tafrih Yaitu Mengosongkan Hati Dan Pikiran Wangdur Dan Aytamul Dan Lihatlah Jadi Lihat Lihatlah Ini Bimakna Aytamul Yaitu Angen-angan Sambil Merenung Sambil Berfikir Baina Yadai Di antara Hadapan Man Orang Takumu Yang Kamu Berdiri Waman Dan Orang Tunajih Yang Kamu Munajat Jadi Maksudnya Suruh Berfikir Angen-angen Oh Solat Ini Kan Menghadap Allah Kalau Ini Menghadap Allah Ya Berarti Harus Punya Kesadaran Untuk Fokus Dan Khusus Sebab Ya Solat Ini Tidak Sebatas Gerakan Lahir Tapi Juga Ada Hati Hati Kita Juga Harus Ikut Hadir Untuk Mengingat Allah Maka Harus Ada Keseimbangan Antara Gerak Lahir Dan Gerak Batin Kalau Solat Secara Fikih Hanya Sebatas Solat Gerakan Jasmani Dari Tafir Salam Selesai Assalamualaikum Assalamualaikum Secara Fikih Sah Sudah Tapi Secara Batin Bahwa Akim Solat Dirikan Solat Bahwa Solat Itu Litigri Untuk Menyiapku Kalau Hanya Sebatas Fikih Sulit Untuk Mencapai Kualitas Solat Yang Litigri Untuk Menyiapku Ya Akhirnya Ya Solat Sebatas Seperti Karyawan Kantor Yang Penting Sudah Tanda Tangan Ya Sudah Hanya Sekedar Untuk Absen Saja Tidak Sampai Bepada Kekusuhan Di Dalam Solat Jadi Ini Imam Guzali Dianjurkan Untuk Menyadari Betul Bahwa Solat Itu Menghadap Zat Yang Maha Suci Menghadap Tuhan Semesta Alam Terus Juga Di Dalam Solat Ini Juga Ada Munajat Munajat Mulai Dari Ketika Membaca Takbir Kemudian Sampai Baca Al-Fatihah Dan Doa Doa Di Dalamnya Itu Semuanya Adalah Kalam Kalam Munajat Wastahi Karena Solat Itu Menghadap Allah Yang Rabbul Izzati Wastahi Dan Malulah Itu Bahasa Jawanya Itu Isinosiro Isin Isinosiro Atau Malulah Antunaji Tidak Bermunajat Dirimu Maulah Kepada Tuhanmu Bikol Bin Dengan Hati Gho Filin Yang Lalai Jadi Imam Gozali Ini Istilahnya Ngasih Penegasan Buk Buk Isin Kalau Solat Menghadap Allah Tapi Dari Takbir Sampai Salam Hatinya Dalam Keadaan Ghofil Tidak Ingat Allah Sama Sekali Jadi Ini Ya Perlu Kesadaran Di Dalam Diri Kita Makanya Kalau Orang Yang Solat Nya Tadi Sebatas Melaksanakan Mengugurkan Kewajiban Yang Penting Allah Langsung Salam Salam Selesai Ya Sudah Tidak Merasakan Kenikmatan Di Dalam Solat Itu Karena Apa Ya Solat Bikul Bin Gho Filin Solat Dalam Keadaan Hatinya Lalai Dari Mengingat Allah Padahal Akimis Solah Inna Solata Lidhikri Solat Itu Untuk Mengingatku Nah Ini Ya Imam Guzali Sudah Istilahnya Memberikan Penegasan Supaya Kita Ini Bu Ya Punya Malu Uang Solat Itu Akan Bermunajat Ya Kepada Tuhan Yang Pemilik Alam Semesta Mbok Ya Jangan Sampai Yang Bergerak Itu Hanya Jasmanianya Tapi Hatinya Dalam Keadaan Lalai Wasudrin Dan Dada Mamluin Yang Mas Hunin Yang Dipenuhi Ay Mamluin Biwasa Wisid Dunia Dengan Bisikan Bisikan Dunia Itu Ini Kan Ya Hampir Terjadi Setiap Saat Orang Mau Solat Ya Itu Pasti Kalau Tidak Disadari Betul Itu Pasti Apa Yang Dijelaskan Disini Ini Pasti Benarnya Hatinya Sudah Lalai Kemudian Hatinya Ini Dipenuhi Dengan Urusan Dunia Itu Padahal Seharian Sudah Kerja Ngurusun Dunia Tapi Ketika Solat Semua Urusan Dunia Masuk Di Dalam Dadanya Sehingga Di Dalam Solatnya Pun Tidak Ingat Allah Subhanahu Wata'ala Imam Ghazali Memberikan Panduan Yang Cukup Bagus Hati Kita Supaya Dipersihkan Dari Kotoran Kotoran Dunia Sesibu Apapun Terkait Dengan Urusan Dunia Kan Sudah Ada Waktunya Tapi Ketika Solat Ya Mbok Ya Dikosongkan Dulu Biar Kita Eling Ingat Kepada Allah Yang Kita Sembah Sebab Ini Kalau Menurut Ya Kajian Tasawuf Latasihul Ibadah Illa Bima'rifatil Ma'bud Ya Tidak Sah Ibadah Kecuali Mengenal Siapa Yang Disembah Tapi Ini Bukan Fikih Kalau Fikih Kan Ya Dari Takbir Sampai Salam Lupa Ya Tetap Sah Tapi Dari Kajian Tasawuf Latasihul Ibadah Illa Bima'rifatil Ma'bud Ibadah Tidak Sah Tidak Sempurna Ya Kecuali Sebelum Mengenal Siapa Yang Disembah Di dalam Al-Quran Juga Dijelaskan Wa'bud Robba Gah Hatta Ya Tiakal Yakin Sembahlah Tuhanmu Hingga Datang Kepadamu Keyakinan Ini Perintah Perintah Ayat Al-Quran Terkait Pentingnya Khusuk Tadi Kemudian Ayat Al-Quran Lagi Juga Ada Wailulil Musulin Selakan Celaka Bagi Orang-orang Solat Menurut Saya Bukan Selaka Yang Negatif Jadi Jangan Dipahami Celaka Ini sudah Solat Kok masih Celaka Soal Dalam Solatnya Itu Lalei Kepada Allah Itu Hanya Kualitas Tetap Semua Di hadapan Allah Tidak Ada Yang Sia-sia Jadi Jangan Memahami Sudah Solat Kok Masih Celaka Jadi Wailul Itu Dipahami Kurang Sempurna Orang-orang Yang Solat Wailul Musulin Alladhinahum Ang Solatihim Sahuh Yaitu Orang-orang Yang ketika Solat Hatinya Dalam Keadaan Sahuh Alladhinahum Yurauun Tambah Lagi Mereka Termasuk Orang-orang Yang Selalu Ingin Kelihatan Ibadahnya Selalu Ingin Dilihat Oleh Makhluk Semangatnya Ibadah Semangatnya Solat Bukan Karena Allah Ini Al-Quran Sudah Memberikan Warning Wailul Musulin Baru Diapresiasi Oleh Al-Quran Ketika Qataflahal Mu'minun Alladhinah Qataflahal Mu'minun Sungguh Telah Beruntung Yaitu Orang-orang Yang Di dalam Solatnya Khosiu Mereka Khusu Dari Dasar Quran Yang Tadi Diuraikan Itu Artinya Bahwa Praktek Solat Yang Mengintegrasikan Antara Fikih Dan Tasawuf Itu Suatu Keharusan Tidak Bisa Tidak Untuk Mencapai Kualitas Kesempurnaan Maka Jangan Sampai Kita Berhenti Pada Sebatas Ibadah Fikih Karena Fikih Tadi Kita Sudah Tahu Kualitasnya Beratasan Batasannya Orang Hanya Solat Fikih Dari Takbir Sampai Salam Termasuk Sahun Termasuk Gofilun Jadi Ini Untuk Menyadarkan Diri Kita Wahobais Sahawati Dan Khobais Hal-hal Yang Buruk Dari Sahwat Pikiran Pikiran Negatif Itu Kadang Sering Munculnya Pada Saat Solat Nah Ini Yang Disebut Khobais Sahwat Apa Yang Dipikirkan Sebelum Solat Ketika Solat Masuk Semua Nah Ini Oleh Imam Guzali Ya Mbok Yau Yang Negatif Negatif Itu Dikosongkan Dibuang Jauh Sehingga Hati Dan Pikiran Itu Tidak Ada Yang Diingat Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Wa'lam Annahu Ta'ala Mutoli'un Kita Akan Lanjutkan Pada Minggu Yang Akan Datang Mudah-mudahan Dari Penjelasan Ini Bermanfaat Buat Memperbaiki Kualitas Solat Kita Sehingga Solat Kita Ini Bukan Sebatas Solat Solatan Kok Solat Kita Ya Sebagai Munajat Seorang Hamba Kepada Tuhannya Bahkan Solat Kita Itu Ya Sebagai Kerinduan Ya Seorang Hamba Kepada Tuhannya Tuhannya Rituh 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 Terima kasih.